Kitab Samuel yang pertama, pasal 26 Untuk kedua kalinya, Daud tidak membunuh Saul. Orang Ziv memberitahu Saul di Gibeah bahwa Daud telah kembali ke Padanggurun dan bersembunyi di Bukit Hakita. Dengan pasukan pilihan sejumlah 3.000 orang, Saul pergi mengejar Daud ke Padanggurun Ziv. Mereka berkemah di tepi jalan di Padanggurun, tempat Daud sedang bersembunyi. Daud mengetahui tentang kedatangan Saul. Maka ia menyuruh mata-matanya untuk mengawasi gerak-gerik Saul. Pada suatu malam, Daud pergi ke tempat perkemahan Saul untuk menyelidiki keadaan di situ. Ia melihat Raja Saul dan Panglima Abner, Putra Ner, tidur di tengah-tengah pasukannya yang sedang tertidur dengan nyenyak. Daud bertanya kepada Ahimelech, orang Het, dan Abisai, Putra Zeruyah, saudara Yoab. Siapakah yang bersedia menemani aku turun kepada Saul di perkemahan itu? Abisai menjawab, Aku mau ikut dengan engkau. Maka Daud dan Abisai turun ke perkemahan Saul. Mereka mendapati Saul sedang tidur nyenyak. Tombaknya tertancap di tanah di sisi kepalanya. Sedang Abner dan pasukannya tidur di sekelilingnya. Aku yakin hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Bisik Abisai kepada Daud. Biarlah ku tikamkan tombak itu ke tubuhnya. Dengan sekali tikam saja, pasti aku mampu menancapkan tubuhnya ke tanah. Daud berkata, Jangan membunuh dia. Karena siapakah yang dapat bebas dari hukuman kalau mencelakakan Raja yang telah diurapi Tuhan. Pasti, suatu hari, Tuhan akan memukul dia dan ia akan mati. Mungkin dalam pertempuran atau karena usia lanjut. Dijauhkan Tuhan kiranya aku dari perbuatan itu, sehingga aku tidak akan membunuh orang yang telah diurapinya sebagai Raja. Marilah kita ambil saja tombak dan tempat airnya. Kemudian pergi dari sini. Lalu, Daud mengambil tombak dan tempat air itu dari dekat kepala Saul. Dan mereka pun keluar tanpa ada yang tahu. Tidak seorang pun melihat mereka. Tidak seorang pun terbangun, karena Tuhan telah membuat mereka semua tertidur dengan nyenyak. Daud dan Abisai mendaki lareng gunung di sisi perkemahan itu sampai ke tempat yang aman. Kemudian Daud berseru ke bawah kepada Abner dan bala tentara Saul. Bangunlah, Abner. Siapakah yang berseru-seru itu? Sahut Abner. Abner, engkau seorang besar bukan? Daud mengejek. Di seluruh Israel, tidak ada orang yang dapat menandingi engkau. Tetapi mengapa engkau tidak mengawal Tuhanmu, Baginda Raja, sehingga hampir saja seseorang berhasil membunuhnya. Sungguh memalukan. Demi Tuhan yang hidup, seharusnya engkau sudah mati karena keteledoranmu itu. Dimanakah tombak Raja dan tempat air yang ditaruh di sisi kepalanya? Coba cari. Saul mengenali suara Daud. Ia pun bertanya, Engkaukah itu anakku Daud? Daud menjawab, Benar, Tuhanku. Mengapa Baginda mengejar hamba? Apakah kesalahan hamba? Apakah kejahatan hamba? Jika Tuhan yang telah menggerakkan Baginda untuk memusuhi hamba, biarlah ia menerima kurban persembahan hamba. Tetapi, jika hal itu disebabkan oleh ulah manusia semata-mata, semoga mereka terkutuk di hadapan Tuhan. Mereka telah menyebabkan hamba terusir dari kampung halaman hamba, sehingga hamba tidak dapat berbakti bersama umat Tuhan. Dan mereka menyuruh hamba berbakti kepada Allah-Allah lain. Haruskah hamba mati di tanah asing jauh dari hadapan Yahweh Tuhan? Mengapa Raja Israel keluar mengejar hamba dan hendak membunuh hamba, seakan-akan hamba seekor ayam hutan di gunung-gunung? Maka, Saul mengakui kesalahannya. Aku sudah berdosa. Pulanglah anakku, Daud. Aku tidak akan mencoba membunuhmu lagi, karena hari ini engkau telah menyelamatkan nyawaku. Sungguh bodoh perbuatanku ini. Dan benar-benar sasat. Daud berkata, Inilah tombak Tuhanku, ya Baginda. Suruhlah seorang anak buah Baginda ke sini untuk mengambilnya. Tuhan sendirilah yang akan membalas perbuatan yang benar dan kesetiaan setiap orang. Aku tidak mau membunuh orang yang telah diurapi Tuhan, walaupun Tuhan telah menyerahkan Baginda ke dalam tangan hamba. Semoga Tuhan menyelamatkan nyawa hamba sebagaimana hamba telah menyelamatkan nyawa Baginda hari ini. Semoga ia meluputkan hamba dari segala kesusahan hamba. Saul berkata kepada Daud, Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Engkau akan melakukan perkara-perkara besar dan menjadi seorang yang perkasa. Lalu Daud meneruskan perjalanannya dan Saul pulang ke istananya.